Intro Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pagi dini hari pukul 05.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Bypass masuk Kelurahan Warung Otok kecamatan Kota Nganjuk, Jawa Timur antara sepeda motor dan truk gandeng mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Bermula dari sepeda motor yang dikendarai D, pelajar 16 tahun warga Nganjuk melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi. Karena kurang hati-hati, motor menabrak bagian belakang truk gandeng yang dikemudikan Sugianto yang melaju searah dengan kecepatan rendah. Dari video amatir warga saat kejadian, korban yang tergeletak di jalan ditabrak pengendara lain yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah yang sama. Menurut Sugianto, sopir truk ia melaju dengan pelan dari arah Surabaya menuju Madiun. Saat di TKP, tiba-tiba truk bagian belakang ditabrak korban dan korban terjatuh di tengah jalan dan tiba-tiba tubuh korban juga ditabrak oleh pengendara motor lain dari arah yang sama. Saya jalan tapi banyak anak jalan-jalan gitu lho apa, balapan ini lho pak, sepeda motor. Iya terus? Terus jalan terus yang ikuti mobil depannya, itu bayar terus. Saya agak jauh dikit berwak, ngeten. Dibrak? Oke. Dibrak berapa kendaraan pak? Gak salah, satu terus katanya yang video itu ditabrak teman-temannya katanya. Kondisi korban seperti apa pak? Gak tahu saya jauh, banyak anak, apa yang pemuda-muda belakangnya itu mas. Bapak gak tahu, apa? Tahu pak waktu itu ada banyak balap-balapan? Banyak pak. Tahu pak ya? Tahu. Sudah mengurangi kecepatan pak? Iya, berapa kendaraan kedua kok mas. Mobil berat ya pelan-pelan gitu. Pak, setelah ditabrak itu kondisi korban bagaimana bapak melihatnya? Melihatnya ya sudah terkebar di asfal. Di asfal. Iya. Terus bapak berhenti apa tetap jalan pak? Gak berhenti pak. Jempat menolong pak? Enggak, apa? Enggak boleh takutnya dikeroyok pak. Nah ya, saya sendiri ya. Setelah itu pak, korbannya terus bagaimana pak? Setelah itu bapak yang tahu? Yang tahu saya jalak juru parkir sini sama pak polisi. Menurut kasat lantas polres Nganjuk, korban yang diketahui berinisial D warga Nganjuk mengendarai sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur ke barat. Diduga tidak hati-hati, korban menabrak truk gandeng yang melaju pelan di depannya. Korban luka parah meninggal dunia saat dirawat di UGD rumah sakit. Jadi, kemarin hari Selasa ya, sekitar sudah subuh itu pukul 20.05, ada kejadian di bypass masuk kelurahan Muromoto. Kami menerima laporan, sekitar pukul 20.05, ada kejadian laka lantas antara pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja menabrak kendaraan truk Nissan tergandeng yang dikemudikan oleh saudara LS. Yang membawa kawasaki Ninja ini masih pelajar kelas umur 16 tahun, inisial D, warga Rujoso, Kabupaten Nganjuk. Berjalan dari awalnya, berjalan dari arah timur dengan kecepatan cukup tinggi, karena kurang konsentrasi tidak hati-hatinya. Di depan ada kendaraan truk Nissan tergandeng yang kebetulan juga berjalan searah, tabrak belakang. Kondisi korban? Kondisi korban saat kejadian luka-luka cukup berat, kita lahirkan ke rumah sakit, kemudian sampai di rumah sakit kami mendapatkan informasi untuk nyawa korban tidak tertolong pada saat perawatan di IGD di rumah sakit. Pipi yang diamankan? Pipi yang diamankan sekarang ini ada kendaraan truk Nissan tergandeng tersebut, berikut sepeda motor yang digunakan oleh korban. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan atas laka tersebut dan mencari motor yang menabrak korban. Dari Nganjuk, Haryadi Suandito, Garda TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!